Tidak selalu seindah dongeng, pemain film Sandra Dewi pernah merasakan sulitnya mendapat restu orang tua saat akan menikah dengan Harvey Mois. Sandra Dewi pernah mengatakan bahwa ayahnya sempat tidak merestui hubungan asmaranya dengan Harvey Mois. Saat itu Harvey Mois dinilai kurang memberi perhatian pada Sandra Dewi karena harus mengurus ayahnya yang sedang sakit. Gue kan gagal berkali-kali, jadi bokap merasa takut gue gagal lagi, kata Sandra Dewi dikutip dari vlog di Daniel Mananta Network seperti dikutip kompas.com. Karena baru pacaran aja gue udah jarang diapelin, Harvey Mois, lanjutnya. Saat itu ayah Sandra Dewi sempat meminta supaya memikirkan ulang sebelum memutuskan membawa hubungan asmaranya dengan Harvey Mois ke jenjang yang lebih serius. Dia, Harvey Mois, kaya dan bokap berpikir apakah orang ini bisa bikin anak gue bahagia gak ya dan bokap gue mulai bilang supaya gue memikirkan lagi, ucap Sandra Dewi. Wajar kalau bokap gue berpikir seperti itu karena sayang, kata Sandra Dewi. Namun, kekuatan doa Sandra Dewi dan Harvey Mois membuka jalan mereka hingga saling menerima keadaan dan berjuang mempertahankan hubungan cintanya. Selama pacaran dengan Harvey Mois, Sandra Dewi bahkan mengaku pernah hampir berpisah. Niat berpisah itu karena kondisi keluarga Harvey Mois yang sedang tidak baik saat itu. Setelah melalui semua badai selama menjalani hubungan asmara, Sandra Dewi dan Harvey Mois menikah pada 2016. Pernikahan mereka digelar Bapesta Kerajaan di negeri Dongeng. Kini, Sandra Dewi dan Harvey Mois telah dikaruniai dua anak, Rafael Mois dan Michael Mois. Kini, Sandra Dewi dan Harvey Mois. Kini, Sandra Dewi dan Harvey Mois.